Kasus pencabulan yang dilakukan seseorang yang mengaku dapat mengobati penyakit dengan metode tradisional kembali terkuat. Hal ini korbannya adalah tiga wanita di Kabupaten Ogan Komringilir. Merisnya ketiga korban adalah ibu dan dua anak perempuannya. Kasus berawal dari korban berinisial SH, 39 tahun, mengenal pelaku di jaring sosial Facebook. Saat ini pelaku bernama Imam Syapa'at ini mengaku dapat mengobati berbagai penyakit dengan cara tradisional. Imam mulai melancarkan aksinya setelah cukup lama berkenalan. Mulanya Imam meminta SH agar mengirim foto bugil untuk diterawang apakah ada gangguan jin. SH lantas memenuhi permintaan Imam, ia mengirimkan foto bugil putri keduanya berinisial SH. Pertemuan keduanya untuk pertama kali pun terlaksana di kawasan wisata di Tugu Melioh, Oki, pada 14 Juli 2022. Imam Bedali ingin mengobati keduanya, namun haus menuruti setiap perintah Imam. Melihat kedua korban yang percaya, Imam ini langsung melancarkan aksinya dan menyetubuhi kedua korban. Kaposek Lempuing AKP AK Sembiring mengatakan, untuk mengecoh suami SH, ia meminta SU yang merupakan suami dari SH melakukan ritual menjaga keris di sebuah kamar tersendiri dan melarangnya untuk keluar sampai ritual selesai. Melihat SU yang telah lengah, Imam lalu kembali melancarkan aksi cabunya. Imam lalu memasuki kamar SH dan SA secara bergantian dan menyetubuhi mereka kembali. Anak pertama SH yang berimsel N ikut menjadi korban asusila pelaku, meskipun yang bersangkutan dalam kondisi Hanlu 6 bulan. Atas perbuatannya, Imam akan dijerat Undang-Undang Pelindungan Anak Pasal 81 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!